Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar Di video kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 sekolah dasar wab 3 bentuk di sekitar kita Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka Nah di part 4 ini kita akan belajar mulai halaman 90 sampai dengan 100 Yuk anak-anak kita belajar bersama-sama Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bangun ruang Nah anak-anak, coba kalian amati benda-benda berikut Nah setelah kalian amati, kelompokkan benda-benda tersebut Bagaimana cara kalian mengelompokkannya? Mengapa? Benda-benda dibedakan menjadi bangun datar dan bangun ruang Bangun datar hanya mempunyai 1 permukaan Contohnya sebagai berikut Lingkaran, segi 4, dan segi 3 Nah untuk bangun ruang mempunyai lebih dari 1 permukaan Bangun ruang dapat diisi Perhatikan contoh bangun ruang berikut ini Ada kotak kardus, kubik, topi ulang tahun, dan botol minuman Ayo mencoba Nah anak-anak, ambil benda-benda berikut Coba gelindingkan benda-benda tersebut Nah benda mana yang dapat menggelinding? Mengapa? Nah kalian praktekkan terlebih dahulu ya bersama teman dan gurumu Bangun dibedakan berdasarkan permukaannya Ada yang permukaannya lengkung sehingga mudah menggelinding Ada yang permukaannya datar Berikut adalah bangun ruang dengan permukaan lengkung Contohnya topi ulang tahun, botol minuman, dan bola Dan berikut adalah bangun ruang dengan permukaan datar Ada kubik, dan kotak kardus Nah anak-anak, temukan benda di sekitar kalian yang permukaannya datar dan lengkung Berikut adalah nama-nama dari bangun ruang Ada kubus, balok, tabung, kerucut, dan bola Kubus dan balok adalah bangun ruang dengan permukaan datar Kubus mempunyai permukaan berbentuk segi 4 yang sama ukurannya Balok mempunyai permukaan berbentuk segi 4 yang berbeda ukurannya Ayo mencoba Amati benda-benda di sekitar kalian Temukan benda berbentuk bangun ruang dan kelompokan Tulis hasilnya dalam tabel Nah berikut adalah kelompok kubus Dadu, rubik, es batu, kardus, dan peti kubus Kelompok balok, contohnya lemari, buku, es balok, batu bata, dan kulkas Kelompok kerucut, contohnya topi petani, nasi tumpeng, rompet, dan corong air Kelompok tabung, contohnya kaleng minuman, pipa, gelas, dan botol Kelompok bola, contohnya semangka, kelereng, balon, bola sepak, dan bola basket Ayo berlatih Amati gambar beberapa benda berikut Kelompokkan benda sesuai dengan bentuk bangun ruangnya Tulis hasilnya pada tabel Nah untuk kelompok permukaan datar Antara lain gambar B dan E Untuk kelompok permukaan lengkung Antara lain A, C, D, F, G, H, I Tulis nama bangun ruang berikut Jawabannya Warnai gambar berikut dengan mengikuti petunjuknya Biru untuk kubus Merah untuk balok Kuning untuk tabung Hijau untuk bola Hitam untuk kerucut Hubungkan antara nama dan gambar bangun datarnya dengan menarik garis lurus Jawabannya sebagai berikut Perhatikan bentuk-bentuk berikut Warnai segi banyak dengan warna kesukaan kalian Nah jawabannya sebagai berikut ya Anak-anak Urai bangun datar berikut Tarik garis dari bangun datar dengan hasil uraiannya Jawabannya sebagai berikut Tulis nama bangun ruang berikut Jawabannya Kubus Tabung Bola Balok Dan kerucut Susun beberapa bangun datar berikut Tarik garis yang menjadi hasil susunannya Jawabannya sebagai berikut ya Berilah nama pada setiap bangun ruang berikut Balok Kubus Kerucut Bola Tabung Tony sedang menyusun mainan balok Ada berapa banyak balok satuan pada mainan yang Tony susun Jawabannya adalah B 8 Ayo berkarya Bermain pangram Pertama-tama warnai setiap bangun berikut dengan warna yang berbeda Kedua Gunting pada setiap garisnya Kemudian yang ketiga Susun menjadi satu bentuk yang menarik Nomor empat Berikut beberapa contoh hasil susunan Kalian dapat menyusun sesuai dengan kreasi masing-masing Selamat berkreasi ya anak-anak Catatanku Nah setelah belajar Jangan lupa untuk memberi tanda centang pada kolom berikut ini Jangan lupa juga ya anak-anak untuk mengerjakan latihan soal Tetap di channel Rajin Belajar Sekian dan terima kasih anak-anak Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini seluas-luasnya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton